Intro Baca suratul patiha Untuk Penyusun kitab ini Yaitu Suherman Mukhtar Iya Semoga Allah Iya Sehatkan selalu Ruhani dan jasmaninya Amin Dan bisa membuat kitab-kitab lagi Yang bermanfaat Untuk Semua orang Amin Dan mudah-mudahan kita Yang mendengar jadi ilmu yang bermanfaat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa adama naf'an Fi ulumi Fi darini Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim sahibil khalqi syarifi wal ilmi lnafi wal adabil karimi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dan telah mengajarkan kita dan telah mengajarkan adab kita baik kejadiannya ilmu dan adab khalkan dari khalaqana ilman alamana adaban adabana kamilan yang sempurna wa salatu wa salamu dan semoga salawat dan salam ala sayyidina dicurahkan kepada pemimpin kita wa syafi'ina dan memberi syafa'at kita wa maulana pemimpin kita muhammadin nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam so'ibil khalki syarifi wal ilmi lnafi wal adabil karimi yang mempunyai kejadian maksudnya bentuk tubuh yang mulia dan ilmu yang manfaat dan adab yang mulia as'adu an la ilaha ilallah wa as'adu anna muhammad rasulullah aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahawa nabi muhammad adalah utusan Allah amabadu maka sungguh telah terlintas bagiku bahawa aku ingin mengumpulkan risalah yang memberikan faidah ya kata ya kata Suherman Mukhtar fil adabi dalam adab fi ta'alimi wa ta'alumi adab di dalam mengajar dan belajar ilmu kenapa begitu li anna kasiran mintullah bil ilmi karena bahawa banyak daripada para penuntut ilmu fi zamanina pada zaman kita ini ya jiduna ilal ilmi walayasiluna mereka sungguh-sungguh kepada ilmu namun gak sampai pertama jadi apa cari ilmu sungguh-sungguh tapi gak gak sampai gak dapat gak dapat udah ngaji gak bisa ujar kitab mumpah-mumpah gitu ya gak dapat karena hemat ya hemat kami ya paling gak syarat zohir ya syarat zohir buat jadi ustaz bisa baca kitab kuning syarat zohir tapi belum tentu orang yang bisa baca kitab kuning belum tentu sebagai ulama akhirat belum tentu ya kalau dia bisa baca kitab kuning tapi dia buat dunia cari dunia ya itu dunia ini syarat zohirnya yang paling kagak begitu ya minimal lah pengen jadi ustaz minimal ya bisa baca bisa baca kitab kuning lah ya paling kagak itu minimal lah ya karena perlu kita ya disiplin ilmu itu perlu kemampuan ilmu itu perlu ya jadi sungguh telah terlintas bagiku bahwa aku ingin mengumpulkan risalah yang memberikan faedah dalam adab dalam mengajar dan belajar adabnya perlu adab liana kasiran karena banyak min tulabil ilmi daripada para penuntut ilmu tulab para penuntut ilmu banyak para penuntut ilmu di zaman kita ini ya jiduna mereka sungguh-sungguh ilat ilmi kepada ilmu namun gak sampai padahal udah sungguh-sungguh tapi gak sampai udah benar-benar gak bisa baca ini umpama ini umpama saja tapi memang itu kenyataan yang sekarang banyak kayak begitu gak dapat atau daripada berbagai kemanfaatannya dan hasilnya buahnya yaitulah amal buahnya itu amalnya dan menyebarkannya yuhramuna mereka tidak diberikan jadi dua ketika yang pertama ketika ngaji gak dapat yang pertama mau ngaji terus udah padahal udah sungguh-sungguh namun dia gak dapat yang kedua udah dapatnya bisa baca kitab tapi dia gak bisa ngamalin gak bisa nyebarin ada apa nih gitu ada apa bisa begini ada apa bisa begini udah ngaji sungguh-sungguh gak dapat atau udah dapat tapi gak bisa ngamalin gak bisa nyebarin buru-buru membuat orang lain buat dirinya aja gak bisa karena orang yang orang yang berilmu itu adalah orang yang ngamalin hakikatnya begitu tidak dikatakan orang alim itu alim kecuali apabila dia itu mengamalkan ilmunya baru dikatakan orang alim itu alim pada hakikatnya kecuali apabila dia itu mengamalkan ilmunya baru dikatakan orang alim jadi orang alim sesungguhnya itu kenapa dia mengamalkan ilmunya orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang takut kepada Allah dia lah ulama kenapa bisa begitu karena mereka itu karena bahwasannya mereka itu telah menyalahi jalannya telah meninggalkan syarat-syaratnya karena mereka itu menyalahi jalannya meninggalkan syarat-syaratnya setiap orang yang menyalahi jalannya maka tersesat iya inti ngapa jalan sini ya kasas seder no jalan sono dan dia tidak memperoleh yang dimaksud baik sedikit maupun banyak mendapat yang kedua kenapa pula karena untuk memperoleh kesuksesan baik dunia dan akhirat dan tidak ada bagiku daripada daripada sesuatu yang ditulis di azal kitab pada kitab ini sesuatu pun bahkan jami'u semuanya makhuzun diambil min ibaratil mu'alifina daripada ibarat-ibarat para mu'alif jadi ini saya tulis ini ya saya semuanya ngambil daripada kitab-kitab yang lain daripada kitab-kitab para ulama-ulama yang ilmunya bermanfaat mudah-mudahan kita mengambil dari ulama-ulama dari kitab-kitab beliau yang ilmunya manfaat mudah-mudahan kita punya ilmu yang manfaat semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada mereka diantaranya adalah min ha min al-majum kitab-majum fi jus'il awal linawawi pada jus'il awal bagi imam nawawi dalam kitab kifayatil askiya wamin hajil asfiya disayidil bakri halmaki benisayidi ibn sata ini ada kekurangan ada kekurangan ibn 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 sata ini ada kekurangan wamin ta'limil muta'limi dan daripada ta'limil muta'lim li shaykh hizar nyuji wamin muhtasari ihya ul-midin dan daripada diambil kitab muhtasari ihya ul-midin lil'imami abi amid al-muhammad al-gazali wamin itha fi sa'adat il-mutaqin dan dari kitab itha fi sa'adat il-mutaqin bis syarih ya il-midin disayidi muhammad muhammad ibn muhammad al-husayni al-zabidi wamin lawaqih anwar dan daripada lawaqih anwar al-kudusiyah lil'imam abdil wahab al-sya'arani wamin lumak dan daripada kitab al-lumak li'abi nasrin abdillah ibn aliyin as-saraj at-tusi dari kitab al-lumak ya al-lumak kalangan abd nasir abdillah bin al-li as-saraj wamin risalatil kusyiriyati dan juga diambil risalatil kusyiriyati lil'imam abdil khasimi abdil karimi benih al-hawazin al-kusyiri wamin al-man hajis sawi dan daripada kitab al-man hajis sawi lil'habib zain zain ibn ibrahim as-sumid as-sumid wamin majmu'in lil'habib abdillah ibn al-husayn dan daripada kitab majmu' lil'habib abdillah bin al-husayn ini kitab kumpulan milik ya habib abdillah bin al-husayn ibn al-ta'ir jadi beliau punya kitab banyak yang risal-risalah dikumpulkan dinamai dengan majmu' lil'habib min ta'ir ba'alawi wa ghir yang lainnya minal kutubil daripada berbagai kitab yang memberikan faedah milik ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya aku namai dengan bekalnya orang-orang yang sukses ini bekal orang sukses jadi kalau kita pengen punya bekal untuk jadi sukses ini dia ya kalau kita pengen punya bekal buat jadi sukses ini dia ya miliki segera persediaan terbatas ya ya min adabil mu'allimina wal muta'alimin daripada adab orang-orang yang ngajarin dan yang belajar jadi guru juga mesti punya adab murid punya adab jadi adab ngaji lihat harus bagaimana kalau kita ngaji ya kalau ngaji harus bagaimana ngajar pun harus bagaimana sikapnya harus bagaimana kita harus tahu itu maka ketika kita menjalani adab ini minal muf lihin jadi ketika kita menjalani adab seorang guru menjalani adabnya dalam mengajar seorang murid menjalani adabnya dalam belajar maka dia termasuk minal muf lihin insyaAllah tapi kalau dia umpamang gak pakai adab ngajar mentang-mentang jadi guru tapi begitu kurang adab begitu pula murid mulai jadi murid kurang adab kamu gurunya laisa minal muflihin diadab dimana bagaimana dimana bagaimana sikapnya dan aku jadikan dia beberapa fasal faslun tentang keutamaan ilmu faslun fi'afatil ilmi faslun tentang bencana ilmu jadi ilmu ada bencana juga yaitu ketika kita gak ngamalin dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat wa ulama dunia dan ulama dunia faslun fi niyati faslun tentang niyat hal ta'alumi ketika belajar faslun fi adabi sohbati faslun tentang adab berteman jadi berteman juga ada adabnya faslun fi ihtiyaril muridi ustazah faslun tentang memilih murid akan guru jadi kita juga mesti milih guru gak boleh sembarangan pilih umurnya ilmunya zuhudnya harus dipilih jadi guru itu mesti milih bukan wah guru milih-milih mesti dipilih karena kata kata imam ghazali ulama ada dua ada ulama dunia ada ulama akhirat bukan kita suhuzon bukan bukan suhuzon harus dipilih orang oke ilmunya sama ilmunya mempuni sama-sama mempuni tapi akhlaknya sama gak belum tentu zuhudnya belum tentu waraknya belum tentu pemaafnya belum tentu lembutnya belum tentu sabarnya belum tentu sama jadi harus jadi harus pilih gak boleh gak pilih ada orang saya pernah ceritanya dia ini gak mau banget ngaji sama nama ustad itu gak mau dia ngaji sama ustad itu lalu ada satu hal mau gak mau dia harus duduk disitu itu rumah sudaranya ada pengajian dia gak mau dia gak mau ngaji gak mau ngaji dia kemudian ada satu hal jadi mau gak mau dia harus duduk disitu mau nungguin apa akhirnya dia duduk disitu ketika dia duduk disitu dia lihat ustadnya minumnya tiga kali Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Dia teringat pesan gurunya Kalau pengen cari guru lagi nanti Jangan sembarangan Lihat aja dari minumnya Subhanallah Kalau dia minumnya Tangan kanan Sesuai dengan sunnah rasul Sedikit-sedikit Boleh kamu jadiin guru Dia ingat gurunya Langsung tuh orang Ustadznya itu dijadikan guru Subhanallah Langsung dia ngaji terus Itu terjadi begitu Masya Allah Sampai sekarang Dia ngaji Jadi apa artinya Pilih juga guru Berarti kalau begitu Menurut pemakman Ya beliau tadi Kalau umpama ada guru Minumnya pakai tangan Dipanggil ustaz Dipanggil kiai Minumnya pakai tangan kiri Dijadikan guru Enggak Jadi perlu juga Memilih guru Kalau ini saya ambil Dalam kitab Ya Anwarul Kudus Penjelasan ini Penjelasan ini Juga dalam kitab Ya Ta'limu Ta'alim Fasrat tentang Penjelasan Kerjaan-kerjaan Para Mursid Yang mengajar Mursid Al-Mu'alimi Mursid yang memberikan Petunjuk Al-Mu'alimi Yang mengajar Fasrat tentang Sungguh-sungguh Dan berusaha keras Fasrat tentang Istiqomah Fasrat tentang Pergi dalam menuntut ilmu Fasrat tentang Alamati Fala ilmuridi Tanda Suksesnya murid Fasrat Jadi ada murid yang sukses Ada yang kaget sukses Tandanya ada Nanti disini InsyaAllah akan dibahas Fasrat Fawa'idin Ya Ya Ta'ju'ilah Ya Ta'libul ilmi Wal'alimi Fasrat tentang Fa'idah-fa'idah Yang butuh Kepadanya oleh Penuntut ilmu Dan orang alim Ya Ta'libul ilmi Wal'alimu Gitu ya Ya Yang butuh Kepadanya oleh Penuntut ilmu Dan orang alim Gurunya Fasrat Fasrat tentang Doa-doa Dan zikir-zikir Yang penting Wal'al-fawa'idil Ukhra' Di ta'libul ilmi Dan fa'idah-fa'idah Yang lain Untuk penuntut ilmu Maka apa yang ada Padanya Daripada kebenaran Maka itu Dinisbatkan Kepada mereka Para ulama-ulama Yang saya kutip Maka apa yang ada Daripada kesalahan Maka itu Daripada fikiranku Yang lemah Maka yang diharapkan Daripada orang Yang melihat Atasnya Ada kesalahan Agar dia Memperbaiki Maka dia Dengan lembut Dan hati-hati Hati-hati Artinya jangan gampang Nyalain Pikirin dulu Kadang orang Nyalain Yang nyalain Yang salah Iya Berapa banyak Banyak kita dapet Kitab tahkik Iya Kita dapetin tahkik Dibilangin disitu Eh kita lihat Banyak banget Salahnya Jadi Membenerin Bukan jadi bener Jadi salah Ulama dulu Luar biasa Ulama-ulama dulu Masya Allah Kita lihat Kitab-kitab dulu Bahkan Kita kalau teliti Kitab-kitab dulu Jarang Salahnya Dibandingkan Cetakan-cetakan sekarang Ya Jarang Yang dulu jarang Coba kalau mau kitab dulu Beli itu yang cetakan Toha Putra Semarang Itu cetakan-cetakan dulu Ya Cetakan-cetakan dulu Itu Waktu saya Waktu saya Ngaji Amoguru Ngaji Amoguru Kita Cetakan Cetakan saya Cetakan Semarang Tua Putra Yang lama-lama Yang lama-lama Waktu itu Ngaji Ya 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 An-al-tari Sarah Daripada Sarah Daripada Fatul Mu'in Itu Ya Itu kan Cetakan sekarang Ya Ada Kelirunya Cetakannya Tapi Cetakan yang dulu Benar Jadi kita Membenarnya Pakai cetakan yang dulu Ukurannya Wallaha As'alu Wallaha Imaful Bi Muqaddam Aku minta kepada Allah Wa nabi dan nabinya Al-Karim yang mulia Attawasala Aku bertawasul Ayanfa'a Bihi Agar ia memberikan Manfaat dengannya Kamanafa'a Bi usul Sebagaimana Beliau memberikan Manfaat dengan Usulnya Dan ia Membukakan Di tempat Ia membukakan Tempat Di tempat Terima Agar diterima Sesungguhnya Dia Allah Ya Lebih mulia Ya Paling mulia Dari yang diminta Dan tidak ada yang Memberikan taufi Kepadaku Kecuali dengan Allah Atasnya Aku berserah diri Dan Kepadanya Aku kembali Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Fikadilatila ilmi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!